Oke ininya ya? Iya kan pak Oke, jadi Currency market hedge itu misalnya Ada fill up electronics Ini menjual peralatannya Senilai 1 juta Di negara Elbonian, katakanlah negara Perancis Dengan Persyaratan kreditnya net 90 Artinya gini, net 90 itu Termin keuangan yang Biasa Bahwa nanti kalau dibayarnya kurang dari 90 hari, kurang dari 30 hari, kurang dari 90 hari Kita akan memberikan diskon Jadi si penjual akan memberikan Diskaun, si pembeli menerima diskaun Nah Berapa diskaunnya dan bagaimana Aturan hedge Dari perusahaan ini terhadap Resiko mata uang Tersebut, memang jadi agak ribet Jadi karena dua mata uang yang berbeda Kita jadi berpikirnya Jadi Kedua belah pihak Jadi Pak Yuda, Pak Nixon Itu Ini saja Apa namanya Membiasakan diri saja Perusahaan punya Opsi untuk menjual Satu juta Perang Perwak 90 hari Perusahaan akan menerima 166 ribu dolar 90 hari Yaitu dari satu juta Perang Dikali Nanti pada rate Di 90 hari itu kan 0,166 Gitu kan Nah Padahal Sebelumnya itu Hari ini Harga nilai dolar itu Cuma 0,168 Oke Tapi nanti 90 hari lagi Rate nya itu Rate yang ada di bank itu Tertulis 90 hari forward Rate itu hanya 0,166 Nah perhitungan naik turun ini Bank udah Udah jago-jago Dia menghitung dari Trendnya Ini trend rupiah naik ke 4 turun Kalau trend rupiah turun Di 3 bulan kemudian Harga dolar Tetap menguat Tapi kalau trend rupiah Kuat Jarang sekali Harga dolar Akan melemah Itu ada di antar bank Semuanya Nah Dengan demikian Kalau 90 hari kemudian Bahkan Kalau misalnya Dolarnya kurang dari 0,166 Perusahaan akan Memperoleh untungnya Dengan Pakai transaksi Yang namanya Forward Option ini Namanya Forward Option Itulah cara Salah satu cara Meng-hedge Pasar Atau uang Jika Nilai tukarnya itu Lebih dari 6,6 Perusahaan Sebaiknya Tidak masuk Ke transaksi ini Ya sudah Saya tidak pakai Forward saja Pakai yang biasa saja Yang 0,168 Begitu Nah Kalau dia mau memberikan Discount Atau Hedge-nya ini Biasanya berapa Ini kita lihat Proteksi Hedge-nya itu Adalah 0,02 Perbedaan dari mana 0,002 Dari 168 Dikurangin 166 kan 0,168 Dikurangin 0,166 Itu dibagi Ini Harga Kontrak Yang saat ini Spotnya Dikali dengan 365 hari Dibagi 90 hari Kan itu Ini kan Persentasenya Kira-kira dalam setahun Sehingga Sebenarnya Proteksinya Kita sebenarnya Masih bisa Untung 4,83% Hanya dari Karensi Karensi Perbedaan Karensi sekarang Dengan 90 Hari yang akan datang Typical discount Atau premium Nanti yang ini Biasanya di luar negeri itu Itu Kalau untuk forward contract Pak Nixon Kalau bayarnya ini Sekarang Kita kasih potongan itu 5% Misalnya Karena mereka melihat Perhitungan yang ini Pak Bahkan ada yang lebih gede Kalau misalnya Nilai tukarnya tidak stabil Sampai 20% Asal bayarnya sekarang Atau sebelum Sebelum Bulan ini Sebelum lewat bulan Karena 3 bulan Dia punya nilai forward Sendiri Bahwa nanti Karansinya akan sekian Jadi daripada Daripada pusing-pusing Dia di hedge Di hedge itu artinya Mau berapapun Karansinya itu Berubah Turun naik Tapi kita membelinya Nanti dengan nilai 0,166 Misalnya gitu Yang di dolar ini Caranya meng-hedge Begitu Bisa dipahamin gak Pak Kira-kira Pak Masih Salah istilah-istilahnya Masih Awam Pak Baru Kalau pakai Tapan sih Saya bisa Memudahkan Bapak-bapak Jadi Maksudnya gini loh Saya kasih ilustrasi Aja deh Kalau Kalau ini Apa Kalau saya Misalnya Mau menjual Dengan Kontrak Tapi 3 bulan Kemudian Di Hongkong itu Sangat terkenal Makanan namanya Haisom Pernah denger Pak? Pernah Haisom itu Tripang Kayak udang Begitu-gitu Kan saya harus Nangkep dulu nih Udang Tuna Misalnya dengan Jepang Pasti minta tuna 3 bulan Akan saya berikan Apa Katakanlah Tuna Ke Jepang Tokyo Satu Katakanlah 10 ton Biasanya nangkep Tuna dulu dong Di Laut Indonesia Nah 3 bulan Kemudian Saya Saya pakai kontrak Sama Jepang Tapi nilai 1 yen Misalnya sekarang ini Katakanlah 1 yen itu Dirupiahkan itu 125 Ini contoh aja nih Contoh aja ya Pak ya Tapi nilai forwardnya Itu 1 yen itu 140 Berarti Rupiah melemah ya Rupiah melemah Tapi bisa juga nanti 1 yen Itu 175 Bisa juga 130 Kan saya pusing kan Kalau saya pakai pasar spot Pakai pasar spot On the spot gitu 3 bulan kemudian Saya jual tuna Ekspor tuna ke Jepang Maka saya Membayarnya Dengan mata uang Yang berlaku Pada saat itu Padahal Indonesia lagi Kacau-kacauan Kadang-kadang kurun naik Ada Covid-19 lah Ada resesi lah Ada macam-macam kan Ada perubahan politik lah Gitu Saya pengen yang pasti-pasti aja Biaya saya nangkep Karena kan biaya-biaya Saya kan pasti Biaya nangkep ikan Bagaimana Biaya bensin Untuk kapal Tongkangnya Bagaimana gitu-gitulah Belum lagi buat layan Sehingga saya Nggak mau Gambling Saya pakai Forward contract Nah kalau saya pakai Forward contract Saya datengin bank Setuju Sama si Orang Jepang Yang mau Mengimport Tunak dari Indonesia Atau yang Saya yang akan Saya ekspor Tunaknya ke Jepang Tugas Tokyo Saya melihat Di BNI Atau di BCA Itu nilai forward contract Saya Ke Jepang itu 140 Satu Apa Satu yen itu 140 rupiah Oke Sampai sini oke ya Oke Nah Saya Beli Forward contract itu Jadi saya bilang Ke orang Jepang Kita pakai forward contract Dengan Dengan Exchange rate itu Satu yen 140 Jadi nanti 3 bulan kemudian Saya akan Jual Tunak Saya Apa Nerima uangnya itu Apa Satu Berapa yen Berarti lebih kecil kan Yennya kan Kan yennya menguat Tapi Nggak apa-apa Saya pasti 140 Nanti Satu yen Nah Pada saat 3 bulan kemudian Saya serahkan Si ikan tuna itu Ke Jepang Kalau ternyata Pada saat 3 bulan itu Saya Apa Melihat Rate Satu yen itu 150 Satu yen itu 150 rupiah Maka Apa Saya Katakanlah Saya akan nerima rupiah nih Saya nerima Yen lebih Sedikit Saya rugi ya Tapi pada saat Yen itu Satu yen itu 200 rupiah Saya Untung Karena saya Hanya Apa Saya membeli Yen itu Dengan uang Terbanyak 150 Kan gitu Nah Saya jadi Tidak peduli Dengan Volatilitas Bluktuasi Sorry ya Bluktuasi Mata uang Itu Hitung-hitungan gitu Emang Apa Banyak angka sih ya Jadi Secara intuitif aja Dulu lah Ditangkapnya ya Gimana Kira-kira Ini suara motor Di luar Kenceng nih Dipikir jalan Mohon maaf Gimana kira-kira Pak Pak Nixon Pak Yuda Sambil dibaca-baca PPT-nya Di-share aja lagi pak Oke Ini Sudah mau ini ya Sudah mau Siap-siap buka ya pak Kalau gitu Oke Baca-baca lagi Atau kita ulangin lagi kuliahnya Gak apa-apa Tapi saya kasih gambaran dulu ya Biar nanti bacanya enak ya Ini kira-kira Sehingga diskonnya berapa Lalu yang kedua adalah Nah Ini kan forward ya Ini forward Ada istilahnya lagi Currency Futures itu Itu ada istilah futures Futures itu Kontrak Menurut kontrak Nah Lalu ada Istilah lagi Yang keempat itu Currency swap Karena juga Apa Saya kesian pak Yuda Mohon maaf ya pak Nixon ya Nanti kita Kita ulangin Kita ulangin Gampang lah Saya free-free kok Kapan aja Gak usah mikir apa tuh Saya orang yang Tidak memikirkan Apa Untung rugi ya Dalam penyedikan Jadi Gak mikirin Honor Gak mikirin apa Jadi Feel free lah Langsung kontak-kontak saya Gitu ya Ada Istilahnya Currency swap Currency swap itu gini Ini Apa Saya Saya punya Utang Obligasi itu Dalam mata uang dolar Pak Yuda Punya Apa Utang Dalam mata uang euro Di pasar Emang kurang ajar Orang-orang Keuangan Bisa menengahin Kita bisa tukeran pak Gitu loh Eh Pak Yuda Tuker ya Saya megang euro Bapak Sebesar 1 juta Euro Bapak megang Utang dolar saya Sebesar 1 juta dolar Tapi 1 juta ini Akaplah sama Atau 1 juta 100 dolar Dimana 1 juta 100 dolar Dengan 1 juta euro Itu sama Misalnya gitu loh Pak Yuda Tukeran Risikonya masing-masing Nanti kalau Dolarnya berisiko Bagi Pak Yuda Nah silahkan Tapi kalau Lebih euro yang lebih berisiko Ya saya yang terima Currency swap Di pasar keuangan ada Satu lagi namanya Purchasing power parity Saya gak mau Pas pada saat Ngirim Misalnya Jadi Ini agak bingung Saya salah juga Secara pedagogi Karena Saya kan pakai Hand out dari Amerika Jadi seolah-olah Kacamata dari Amerika Kita yang di Indonesia Bingung nih Yang mana dalam negeri Yang mana luar negeri Katakan semua luar negeri Tapi katakanlah Saya sekarang contohnya Misalnya Indonesia saja Kalau saya Ingin Transaksi dengan Orang Malaysia Tapi Saya pengen nyamain Harganya Jadi Orang Malaysia Pengen Beli Katakanlah Jagung Dari saya Gitu Karena Malaysia butuh Sangat jagung Untuk makan ternak Dan sebagainya Nah Harga jagung Itu di Malaysia Walaupun karena Dia pakai ringgit Tapi kalau Dirupiahkan Katakanlah Satu Kilonya 10.000 10.000 Rupiah nih Kalau di Ringgit ya Terserah berapa Misalnya 3-4 Kayak gitu ya Tapi Kalau di Harga jagung Di Indonesia Itu Satu Satu Ini Satu Rupiahnya itu Satu Kilonya itu 5.000 Kan berbeda nih Yang anggaplah Sudah dihitung dengan Transportation Cost dan sebagainya Perkapalannya Nah saya pengen nyamain Eh orang Malaysia Rekan saya Janganlah dibedain Begitulah Kita samain aja Purchasing power Parity nya Kita samain aja Misalnya harga rata-rata 7.500 lah Kita anggap Untuk yang kita hargain Sepakat Jagung gitu Nah baik Nanti ada perubahan Di ringgit Maupun ada perubahan Di rupiah Pokoknya nanti kita Jatohnya 7.500 Kira-kira begitu Itu inti Ide nya ya Secara konseptual Ditangkap aja dulu Nah ini Nggak ada masalah Terus yang ke Yang ini Hampir sama dengan Purchasing power Parity Tapi ini bukan Dari sudut harga Tapi dari sudut Apa Interest rate Interest rate itu Si orang Malaysia Tadi Dia itu Kalau minjem uang Ke bank aja Untuk membeli Barang jagung Dari saya Itu dia Kenanya Bunganya itu Cuman 4% Sedangkan saya Kalau minjem ke bank Di Indonesia Itu 10% Nah Sehingga dia kan Cost of Fund nya kan Lebih murah Di Malaysia Saya bilang sama Malaysia Udah lah kita Samain aja Sama-sama Katakanlah 6% Baik rupiah Maupun ringgit Itu namanya Interest rate Parity Nanti ada Perhitungan Perhitungan Inflasinya Perhitungan apanya Gitu loh Nah ini Itung-itungannya Lalu Ini Kalau ini Kalau saya di papan tulis Lebih jauh Lebih mudah Saya bisa hitung Nanti kira-kira Kalau pasar forward Berapa Pasar Spotnya Berapa Ini aja Ketemu Forward rate 90 hari Jadi sekian Gitu loh Ini hitung-hitungan kita Biar pas Namun strukturnya Ini ada Hampir terakhir ya Pak Pak Nixon Dan Pak Yudha Bahwa Order to pay Ada trade draft International trade draft Ada bill of lading Dan letter of credit Channel untuk Menstrukturkan Perdagangan Internasional Transaksinya Satu Ada Kalau si orang Malaysia tadi Katakanlah Saya Saya mengeluarkan Draft Begitu Saya kasih lihat Draftnya Dia harus bayar Di Malaysia Tapi Ada juga Time drive Time draft Padahal ini Nanti Ngeluarin Invitansinya Bulan depan Aja ya Nah Berarti Itu namanya Time draft Gitu ya Terus Ya biasa lah Kan saya harus Ada pihak bank Nanti Jika saya tahu Barangnya apa Penerimanya siapa Eksporternya siapa Gitu kan Itu harus disetujuin Itu namanya itu Lalu Ada yang namanya Bill of lading Bill of lading Invitansi yang akan Saya tagihkan Ke si orang Malaysia tadi Caranya gini Pada saat Saya ngirim Misalnya Pakai J&E Misalnya gitu Pake pos Gitu Nah Si pos itu Udah nerima Barang dari saya Untuk dikirim ke Malaysia Saya minta Kuitansinya Resipnya Nah Kuitansi itulah Sebagai bukti Bahwa barang Sudah saya kirim Nah Sejak itu Begitu Si orang Malaysia Ngeliat Kuitansi saya Maka Si transaksi itu Berlaku Dia harus membayar Apakah dengan Ringgit Apakah dengan Rupiah Itu berbasis Bill of lady A shipping document Indicated The details Of the shipment And delivery Of goods And their ownership Punya saya Saya udah kirim ke pos Ada tanda terima Dari pos Berupa Kiriman apa Dan Saya kasih Unjuk ke Malaysia Harganya nanti Disepakatin Dan sebagainya Nah ini Yang Terakhir adalah Letter of credit Letter of credit Itu Saya Akan mengirim Jagung ke Malaysia Satu juta ton Misalnya Atau seribu ton Nah Melalui bank BNI Bank BNI itu Apa yang nanti Dia mengeluarkan LC ke Malaysia Si bank Bank Malaysia Apa yang terkenal ya CMB misalnya CMB mengeluarkan LC Ke saya Nanti Nanti akan ditransfer Oleh CMB Ke bank BNI Ke rekeningnya Pak Doni Pak Doni Tinggal nunjukin Lagi Lc itu apa pak Maaf Tadi Lc itu apa Letter of credit Letter of credit itu Saya kan Mau Port Satu 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 juta ton lah Jagung Ke Malaysia Misalnya gitu ya Nah si Malaysia itu Ngeluarkan LC Dari bank CMB Bank dia LC Nah si LC Yang dari bank CMB itu Ke banknya saya Bank BNI Bank BNI Ngasih Pak Doni Ini saya udah nerima LC dari CMB 1 juta Untuk 1 juta ton Seharga sekian Dan sekian ya Nanti pada saat Pak Doni udah ngirimin Jagungnya Yang mau diekspor ke Malaysia Bill of lendingnya nanti Kunjukin ke saya Kat si BNI Nanti saya Kunjukin ke CMB Uangnya bisa Pak Doni ambil Karena udah dikeluarin LC nya Atas nama si Pak Ahmad Yang dari Malaysia itu Itu namanya letter of credit Jadi A letter of credit Is issued by a bank On behalf of the importer Dikeluarkan oleh sebuah bank Atas nama Importir Bank tersebut Setuju Untuk Nanti Apa Mengakui Graphnya Yang Akan ditarik oleh Importir Yang disediakan Bill of lending Dan nanti ada detailnya Berapa Barangnya apa Dan sebagainya Nanti Jadi si bank itu Pada dasarnya Mensubstitusikan Kredit itu Mengganti Sebagai Of debt Of the importer Jadi si bank CMB Yang akan membayar Saya Katakanlah 1 juta ringgit Atau 10 juta ringgit Itu Atas nama Si Importir Di sana Jadi saya tenang Antar bank saya Misalnya bank BNI Di sana Dengan Bank yang menerbitkan LC dari CMB Itu Saya tenang Jadi kalau misalnya Pak Yuda Atau Pak Nixon Mau Meng Apa Mau Apa Mengimpor lah Katakanlah sekarang gantian ya Misalnya mau mengimpor Mau mengimpor Mabel Mabel dari New York Misalnya Nah lalu Bank BCA Di sini Banknya Pak Yuda Atau Pak Nixon Itu mengirimkan LC Ke si Apa Exportir yang di Amerika Yang mau kita impor Barangnya Dia kalau udah nerima Dari International Bank Seperti misalnya BNI Atau BCA Dia udah tenang Karena tanggung jawabnya Itu nanti tanggung jawab Si bank Apalagi bank Korrespondensi Di sana Misalnya katakanlah Citibank Dari Amerika Begitu Citibank Udah nerima LC itu Dan ditunjukkan Ke Apa Si Ke produser Apa Ini Produser Purniture Dari Amerika Dia si Produsernya udah tenang Dia langsung Mengekspornya Saya menerima Importnya Begitu Menunjukin Bill operatingnya Nanti si bank Kita udah Akan membayarnya Ke Citibank Di Amerika Atas nama Penjualnya Gitu Kira-kira Seperti itu Letter of credit Ada counter trade Counter trade Itu biasanya Kalau orang Yang negara miskin Entah itu di Afrika Atau katakanlah India juga banyak Counter trade itu Si pemerintah Indianya yang menjamin Melalui bank Setempat Udah Pak Doni Kirim aja Nanti Kita akan Bayar Kalau misalnya Kami gak sanggup Bayar Jagungnya Pak Doni Yang akan di ekspor Di India Kita akan tuker Dengan gandum Kan pernah kan Dulu Ingat gak Yang IPTN Itu Menjual helikopter Ke Bangkok Ke Thailand Dituker sama ketan Beras ketan Ingat gak Dulu Nah itu Counter trade Si pemerintah Thailand Nanti akan menjamin Pak Habibie Untuk Akan membayarnya Dengan beras ketan Senilai Itu Yang Pesawat Yang dikirimkan Dari Indonesia Yang di ekspor Oleh Indonesia Ke Thailand Itu namanya Counter trade Dengan barang juga Jadi kayak Barter Generic term Of core barter And other forms Of trade That involves The international sale Of goods And services That are paid for In whole Or in part By the transfer Of goods And services From a foreign country Kita nerimanya Beras ketan Dari Dari Ini Dari Thailand Gitu kira-kira Ada lagi Forfetting Forfetting itu Sama Dia itu nanti Kita jamin lah Nanti Pokoknya kita ngutang dulu Pak Doni Itu biasanya juga Dari negara Eropa Timur India Nanti bayar 6 bulan kemudian Dijamin kok nanti Oleh Pemerintah sama bank kita Itu namanya Forfetting Kira-kira seperti itu Pak Ininya Pak Bersambung